Saya pekerja rumah tangga dan ibu dari tiga anak. Untuk sekarang mungkin bisa dibilang saya single parent karena saya membesarkan anak saya hanya sendiri. Halo, nama ku Reni. Saya lulus SMP tahun 2007. Terpaksa saya harus bekerja. Oke, nama saya Cia Fawijia. Saya dari S9 bersaudara. Lalu selesai saya lulus sekolah SD. Saya langsung pergi ke Jakarta untuk kerja. Waktu umur 12 tahun, saya diajak sama ibu Meta ke Jakarta. Dan saya akan disekolahkan dan kursus penjahit. Saya sudah 9 tahun mengalami kekerasan. Ya, saya dipukul. Tidak ada libur, jam waktu yang sangat berlebih. 9 tahun saya kerja, orangnya sih baik, enak. Cuma selama 9 tahun saya kerja itu, gaji saya dari 450, 9 tahun kemudian masih tetap 450. Akhirnya saya memutuskan untuk kabur. Dari jam 12 malam sampai jam 8 pagi membantu bos di pasar. Setelah pulangnya, di siang hari pun saya menjaga toko. Ya, dari pertamanya itu, mulut saya dipukul. Dipukulin terus ke mulut saya hingga atas itunya robek. Dari sekujur tubuh saya penuh dengan luka. Disiram air panas. Dan hidung saya dipukul-pukul terus hingga disininya memark, bengkak dan membusuk. Ampun, Mweta. Ampun, Mweta. Ini sakit sekali. Sakit sekali. Luka belum saja kering. Masih saja kau terus meniksa. Shingga, Shingga. Shingga, Shingga. Shingga. Terima kasih.